Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Jumpa lagi dengan saya Eni Asgar Bagaimana kabarnya hari ini semuanya Semoga dalam keadaan sehat Dipermudah segala urusan yang dilancarkan rizkinya Di video kali ini Eni akan membuat Bolu jadul Dari tepung ketan roseband Dan ini bahan-bahannya Di sini saya ukuran setengah kilo Tepung roseband Tepung ketan roseband Dan ini bahan-bahannya Ada telur 8 biji Ukuran kecil Ini sedang Dan di sini saya ada Backing folder Ini saya akan kasih Kira-kira setengah sendok teh Dan ini TBM Saya ini kasih Semuanya ya teman-teman Ukuran untuk ukuran setengah kilo Dan ini di sini ada susu bubuk Saya kasih Paling 4 sendok ya teman-teman Dan di sini ada Blue band Merk Amanda Soalnya gak ada lagi Cuma Amanda yang ada Jadi gak apa-apa ya teman-teman Di sini saya akan kasih Satu bungkus setengah ya teman-teman Dan pertama-tama akan Apa Terus saya lupa ya Teman-teman gula setengah kilo ya Gula pasir Dan yang pertama-tama yang harus Di mixer Telur Masukin semua dulu ya Kedalam mixer Terus tambahkan gula Gula pasir Yang ukuran setengah kilo Terus Tambahkan lagi TBM Sama baking folder Baru dikocok Nyampe Lembut Nyampe warnanya Keputihan ya Nyampe warnanya putih banget Ya teman-teman Contohnya Saya akan mulai Memixernya ya teman-teman Ini ya teman-teman Contohnya Ini saya udah masukin TBM Sama baking folder ya Saya akan mulai Kembali ya Ini ya teman-teman Udah putih ya Udah mengembang Oh ya Jangan lupa ya teman-teman Untuk selalu mendukung Eni Dengan cara Di subscribe Like and comment Dan nyalakan Konceng Apa Konceng notifikasinya Ya teman-teman Terima kasih Yang selalu menonton Dari awal Sampai akhir Yang selalu mendukung Eni Alhamdulillah Terima kasih banyak Dan ini Akan selanjutnya Saya pindahkan Seperti ini ya Ini Ini mentega ya Teman-teman Saya selalu memisahkan Mentega Tanpa dicairkan Ya teman-teman Ini seperti ini Jadi ini boleh Dipakai lagi Dan ini saya udah Bekas Memakainya Tanpa dicuci lagi Ya teman-teman Ini seperti ini Dimixer dulu Sampai Baru tambahkan Tambahkan yang Baru sandunixer ya Seperti ini Teman-teman Ini seperti ini Lalu tuangkan Bahan yang Ini ya teman-teman Ini seperti ini Nih Jadi ya teman-teman Udah saya aduk Dan saya akan Menambahkan Tepung Baras Rosebednya Ya teman-teman Disini Kerja saya Itu simple Tapi hasilnya Memuaskan Tanpa Diayak Disaring Dan juga Menteganya itu Tanpa Dicairkan Ya teman-teman Ini ya teman-teman Dari pengalaman saya Untuk bikin Kering Apa Bolu kering Kerenyes-kerenyes Ya Enak banget Kayak Crispy ya Ada rasa-rasa Crispynya itu Jadi Jadi gak usah Dimixer Jika Mencampurkan Terigu Atau Tepungnya Ya teman-teman Cukup diaduk Dengan Sepatual ini Ya teman-teman Seperti ini Diaduk-aduk Atau Sampai Rata Bentar Hasilnya Kerenyes-kerenyes Kering-kering Kayak gitu Ya teman-teman Itu bagi yang Suka Kering Jika gak Suka Boleh dimixer Sampai lembut Lagi ya Teman-teman Menggunakan Mixer lagi Itu pengalaman Dari saya Teman-teman Dan saya akan Lanjut Mengaduknya Disini Saya udah Menyediakan Loyang Yang sudah Dipolesin Mentega Juga ditaburi Terigu Tepung terigu Ini saya akan Masukin ke sini Ya teman-teman Baru akan Memanggangnya Ini ya teman-teman Udah jadi Dan saya akan Tuangin Ya akan saya Balik Ini alhamdulillah Hasilnya Memuaskan ya Teman-teman Ini ya teman-teman Hasilnya Cantik banget Semoga Bermanfaat Ya Terima kasih Sekali lagi Terima kasih Yang selalu dukung Ini Yang tidak Besen-besen Dengan isi video Dari ini Yang sederhana Ya Tapi semoga Ada manfaatnya Ya Ini Bolu Ketan putih Ya Dan ini Saya Disini Bikin Bolu Jadul Biasa Tapi Enak banget Ini Empuk banget Ini hasilnya Seperti ini Ya teman-teman Sekian Dan terima kasih Video dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Bermuda